Intro Dilansir dari wartakotalife.com Ustadz Haikal Hasan merasakan perpecahan jelang tablik akbar reuni 212 Ustadz Haikal Hasan merasakan adanya perpecahan jelang tablik akbar reuni 212 Pasalnya bersamaan dengan tablik akbar reuni 212 yang rencananya akan digelar di lingkar monas itu Pemerintah turut menggelar peringatan maulid Nabi Muhammad SAW di Istiqlal Melalui akun twitternya Ustadz Haikal Hasan menduga adanya strategi politik yang disematkan dalam peringatan maulid di Istiqlal tersebut Peringatan maulid katanya hanya menjadi tandingan dari tablik akbar reuni 212 Kesan itu memicu adanya perpecahan antara umat Islam Jemaah tablik akbar reuni 212 yang dipusatkan di tengah kawasan monas itu Dirasakannya seakan hendak diadu dengan jemaah peringatan maulid Nabi yang ada di Istiqlal Sahabat twitter tahu tidak siapa yang membenturkan peringatan maulid atau reuni 212 dengan peringatan maulid di Istiqlal? Mengapa seperti mau diadu? Apa yang dicari dari hal ini? Terasa gak semangat perpecahan berasal dari mana? Tulis Ustadz Haikal Hasan Baras Sebelumnya Jubir PA212 Novel Bamu'min mengingatkan tablik akbar reuni 212 bentrok atau bertepatan dengan peringatan maulid Nabi yang digelar pemerintah pusat di Masjid Istiqlal pada minggu 2 Desember Dirinya menghimbau agar para peserta takblik akbar reuni 212 tetap berkonsentrasi di dalam area monumen nasional Acara di Istiqlal akan dihadiri Jokowi Kami gak mau masa salah tempat Jokowi beda dengan kami ungkap novel Jokowi beda dengan kami